Halo movie lover, apa kabar kalian? Saya harap dalam keadaan sehat ya. Untuk menemani waktu rebahan kalian, saya sudah merangkum kisah cinta yang menyentuh dari siluman ular dan manusia, yang diperankan oleh aktor dan aktis ternama, salah satunya Om Yudli, berjudul The Sorcerer and the White Knight. Film ini dirilis pada tahun 2011, berdurasi 120 menit. Mendengar siluman ular putih, jadi keingat sama salah satu film jadwal legendaris ini ya guys. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai ya. Tapi sebelumnya, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian dapat notifikasi bila ada video terbaru. Kisah diawali perjalanan seorang biksu yang diperankan oleh Om Yudli, bernama Fahai, dan muridnya Nengren, yang tengah memburu siluman. Mereka pun dengan mudah menaklukkan siluman yang mereka buru. Setiap siluman yang telah ditangkap dibawa ke kuil dan dimasukkan ke dalam pagoda Leifeng. Cerita pun berlanjut ke seorang pemuda yang bernama Su Xian, yang tengah bersama teman-temannya untuk mencari tanaman obat. Sementara dari kejauhan, terlihat siluman ular putih bernama Su Su, bersama adiknya siluman ular hijau bernama Cingcing, yang sedang memperhatikan rombongan itu. Melihat Su Xian yang tengah memanjat tebing untuk mengambil tanaman obat, siluman ular hijau yang bernama Cingcing ini pun datang mengerjainya, hingga membuat Su Xian terkejut dan terjatuh dari ketinggian. Menyaksikan hal itu, Su Su yang merasa tidak tega langsung merubah wujudnya menjadi manusia, dan terjun ke laut untuk menyelamatkan Su Xian. Lalu ia pun memberikan nafas buatan, disanalah awal pertemuan indah mereka. Semenjak Su Su menyelamatkan Su Xian, ia tidak dapat melupakannya dan terus mengingat kejadian di hari itu. Su Su pun mengajak adiknya untuk ke dunia manusia untuk mencari Su Xian. Di tempat lain memperlihatkan Biksu Fahai bersama muridnya menemukan mayat, yang digigit oleh siluman kelelawar. Ia pun langsung bergegas ke Festival Lampion untuk memburu siluman tersebut. Mereka pun secara kebetulan bertemu dengan Su Xian, yang memberikan tumpangan kepada mereka menuju Festival Lampion. Setelah tiba di Festival Lampion, Biksu Fahai dan muridnya pun berpencar untuk mencari siluman itu. Ketika itu, Nengren pun bertemu dengan Cing-Cing, yang tengah ditugaskan oleh kakaknya untuk mencari Su Xian. Pada saat itu, Nengren yang tidak tahu Cing-Cing adalah siluman memperingatkannya, agar berhati-hati bahwa ada siluman di sekitarnya. Setelah selesai mendengar kepenjelasan Nengren, ia pun melanjutkan perjalanannya mencari Su Xian. Dan akhirnya ia pun menemukannya. Namun saat itu, Cing-Cing tidak begitu diperdulikan oleh Su Xian. Melihat hal itu, ia pun merasa kesal, lalu mendorong paksa perahu milik Su Xian menuju tempat Su Xian. Dan tibalah Su Xian di tempat kakaknya berada. Pada saat itu, Su Xian tidak mengingat Su Xian sama sekali, dan memutuskan untuk pergi. Su Xian yang menjadi kesal pun menghalanginya, dengan memukul jembatan menjadi hancur, hingga ia tidak bisa pergi kemanapun. Tidak lama kemudian, ia pun mencoburkan Su Xian ke danau, dan mengulang kejadian di hari itu, hingga Su Xian pun menjadi ingat, wanita yang menyelamatkannya di hari itu adalah Su Xian. Mereka pun kini saling jatuh cinta. Cing-Cing yang telah melakukan tugasnya kembali mencari Nengren. Ketika mereka tengah mengobrol, Nengren menyadari adanya siluman kalilawar di dekatnya. Ia pun langsung menyerang untuk menangkap siluman kalilawar itu. Namun naas, ia terkena gigitan dari siluman itu. Selang beberapa waktu kemudian, sang guru pun datang menyelamatkannya. Nengren yang tengah terluka dibawa kembali ke kuil. Ia yang terkena gigitan mulai menunjukkan perubahan wujudnya, hingga membuatnya kabur dari kuil tersebut, dan menuju bangunan tua untuk bunuh diri. Beruntung, ia bertemu dengan Cing-Cing. Nengren yang putus asa pun mengungkapkan kesedihannya kepada Cing-Cing. Melihat hal itu, Cing-Cing pun mengatakan padanya, bahwa ia sama dengannya, seekor siluman. Hal itu pun membuat Nengren terkejut. Cing-Cing yang usul ini pun mengajahi Nengren dengan memberikannya daging dan darah segar, hingga membuatnya menangis seperti anak kecil. Sin beralih ke Susien yang begitu mencintai Susu, ingin membangun hubungan serius dengannya. Ia pun ingin bertemu dengan keluarga Susu untuk melamarnya. Mengetahui hal itu, Cing-Cing pun membuat sebuah keluarga dengan mengubah semua teman-teman hewannya yang berada di hutan menjadi wujud manusia. Susien pun datang bersama Susu untuk menemui keluarga besarnya, dan ia mulai menyampaikan niatnya. Tetapi Susien terlalu banyak berbicara, hingga para hewan yang telah dirubah kehabisan waktu, dan wujud mereka pun mulai kembali. Agar tidak ketahuan oleh Susien, Cing-Cing pun memukulnya hingga pingsan. Berserang beberapa waktu kemudian, Biksu Fahai pun datang, karena mengetahui keberadaan siluman di sekitar sana. Cing-Cing pun keluar untuk menahan Biksu Fahai, agar Susu dapat kabur membawa Susien. Pertarungan pun terjadi, namun jurus yang dimiliki Biksu Fahai sangatlah tinggi, ia pun kalah. Pada saat Biksu Fahai akan melepaskan pukulannya ke arah Cing-Cing, beruntunglah Neren datang menyelamatkannya. Sontak, gurunya pun terkejut dan membelokkan pukulannya. Neren pun memohon kepada gurunya, agar melepaskan Cing-Cing. Mendengar hal itu, Biksu Fahai pun menyuruhnya untuk kembali. Namun, ia berkata, ia sudah tidak dapat kembali lagi, kemudian pergi membawa Cing-Cing. Di tempat lain, Susu dan Susien telah memutuskan untuk hidup bersama, sebagai suami istri. Mereka pun terlihat begitu bahagia. Suatu ketika di desa yang mereka tempati, terserang wabah mematikan. Susien pun membuatkan ramuan untuk membantu warga desa. Melihat suaminya begitu memperdulikan para warga, Susu pun diam-diam membantunya, dengan memberikan sehari hayati yang ia dapati setelah bermeditasi berabad-abad. Dan hasilnya, para warga pun mulai sembuh. Pada saat itu, Susien bertemu dengan Biksu Fahai. Ia pun langsung menyadari, bahwa ramuan itu dibuat dengan sari hayati siluman. Biksu Fahai mengetahui bahwa istri Susien adalah siluman, memberikan belah tiro. Dengan alasan hadiah terima kasih, karena telah berbuat baik. Susu yang dalam perjalanan untuk mengantarkan ramuan, bertemu dengan Biksu Fahai. Pertarungan di antara mereka pun tidak dapat terelakkan. Tentunya, dalam pertarungan itu Susu kalah. Namun, Biksu Fahai mengampuninya, karena ia telah berbuat baik, menyelamatkan warga desa dengan mengorbankan sari hayati miliknya. Ia pun menyuruh Susu agar pergi dari kehidupan Susien, karena jika ia bersikeras bersama Susien, maka akan menguras kekuatan hidupnya, dan mengubah takdirnya. Susu pun berkata, ia sangat mencintainya. Biksu Fahai kembali berkata, jika benar mencintainya, tangisi dia, dan jangan buat dia menangisimu. Kemudian berjalan pergi, sambil mengatakan, jika ia melihat Susu masih di alam ini, maka ia tidak akan melepaskannya. Scene pun berlanjut. Setelah selesai membagi karamuan, Susien pun kembali dengan bahagianya, karena ia mampu menyembuhkan para warga. Ia pun membawakan berbagai bahan pangan pemberian warga, beserta arak untuk dirayakan bersama Susu. Susu yang meminum arak tersebut, tiba-tiba saja merasakan hal yang aneh. Ternyata, arak itu adalah anggur bunga belerang, yang biasa digunakan untuk menangkal gigitan ular. Susu langsung berlari masuk ke kamar. Berlahan, tubuhnya pun mulai berubah. Ia pun tidak ingin Susien melihat wujud aslinya, lalu ingin kabur melalui jendela. Namun, semua ruangan telah disegel oleh Biksu Fahai. Ia pun terlibat pertarungan kembali dengan Biksu Fahai, dengan berubah menjadi ular putih. Susien yang menyaksikan menjadi terkejut, lalu menusukan belah tiro yang diberikan Biksu Fahai ke arah Susu, yang telah berubah menjadi ular putih. Fahai pun membiarkan Susu pergi, karena mengetahui ia tidak akan dapat bertahan setelah terkena belah tiro. Susien yang masih bingung dan mengira istrinya dimakan oleh ular putih itu, Biksu Fahai pun menjelaskan bahwa ular itu adalah istrinya, siluman ular yang telah berusia seribu tahun. Ia pun merasa bersalah dan ingin menyelamatkan istrinya. Lalu teman Susu seekor tikus muncul memberi tahu cara agar Susu dapat diselamatkan, yaitu dengan tanaman obat roh yang ada di pagoda Leifeng. Ia pun langsung pergi mencari tanaman itu tanpa memikirkan resikonya. Singkat cerita, Susien pun dapat masuk dan mengambil tanaman itu, namun menyebabkan semua siluman yang tertangkap berhamburan keluar. Ternyata tanaman itu memiliki fungsi untuk menyegel para siluman jahat yang telah tertangkap. Susien pun mulai dirasuki oleh para siluman yang lepas. Beruntung tikus itu dapat membawa pergi tanaman obat roh tersebut ke tempat Susu. Susu pun akhirnya dapat diselamatkan. Telah mengetahui Susien masih di kuil, ia dan cincin pun bergegas untuk menyelamatkannya. Namun, ia pun dihalangi oleh Biksu Fahai. Maka terjadilah pertempuran di antara mereka. Susu yang menjadi marah memanggil air, hingga mengakibatkan kuil tersebut hancur, dan para Biksu yang ada di dalam pun ikut hanyut. Di tengah kekacauan yang terjadi, Nengren pun muncul untuk membantu para Biksu yang hanyut tenggelam. Sementara itu, Susu berhasil menyelamatkan Susien, namun sayangnya ia kehilangan ingatannya, dan tidak dapat mengingatnya sama sekali. Susu pun menuduh Biksu Fahai yang telah menghilangkan ingatan Susien. Karena hal itu, terjadilah kembali pertarungan di antara mereka, hingga menyebabkan cincin terluka. Beruntunglah ia diselamatkan oleh Nengren. Susu pun menjadi marah karena adiknya terluka, dan kali ini Biksu Fahai pun kalah. Ketika Biksu Fahai yang tengah sekarat, tiba-tiba saja ia mendapatkan pencerahan kekuatan, hingga membuat Susu kalah dan terkurung dalam pagoda Lefeng. Akhirnya, Susu pun baru mengakui kesalahannya, dan mau menerima hukuman. Kemudian memohon dengan sungguh-sungguh, agar dapat bertemu dengan Susien untuk terakhir kalinya. Keinginannya pun terkabulkan, ia pun diberi kesempatan. Susien yang masih belum dapat mengenali Susu, meneteskan air mata, karena melihat Susu yang begitu menderita. Susu pun berkata kepada Susien, ia tidak keberatan jika Susien melupakannya. Cukup kenangan tersebut menjadi kenangan pribadinya. Ia yang telah hidup ribuan tahun, tidak ada artinya dengan hari yang dihabiskan bersama Susien. Lalu ia pun mencium Susien, dan pada akhirnya ciuman itu membuat Susien dapat mengingat istrinya. Namun sayangnya, waktu mereka pun telah habis. Di akhir cerita, ching-ching yang tengah bersama Nengren mengatakan, bahwa ia tidak ingin mencintai seseorang seperti kakaknya, dan Nengren tidak akan pernah bisa menjadi siluman seutunya. Kemudian pergi meninggalkannya. Sementara Susien tetap berada di sana, untuk mendampingi istrinya menjalani hukuman terkurung di dalam pagoda Lefeng. Film pun berakhir. Sekian rangkuman film ini guys, ending yang super duper sedih. berharap ada season selanjutnya, di mana mereka dapat bertemu kembali. Tapi sepertinya hingga kini belum ada tanda-tanda kemunculannya. Untuk cerita dan efek-efek yang ada di dalam film ini, menurut saya sangat bagus, dan dapat menjadi rekomendasi film untuk kalian yang suka dengan film fantasi romantis. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Apabila ada masukan tinggalkan di kolom komentar ya. See you next video!